Oke saya lanjutkan dengan include Dan sekarang saya tidak menggunakan fungsi server Yang sudah saya bahas sebelumnya Dan disini Anda akan melihat bagaimana kesulitannya Kalau kita tidak menggunakan beberapa fungsi server Yang sudah kita pelajari sebelumnya Dan disini saya menggunakan Oke disini di luar Saya memakai sekarang tutorial ke G63 Dan disini saya menggunakan Include server bagian 2 Oke saya berikan judul seperti ini dan saya simpan Lalu sekarang saya tidak menggunakan ini Oke saya hilangkan disini Lalu disini saya hilangkan Dan saya hanya menggunakan ini Saat saya berada di Saya sekarang berada disini di luar Dan disini Include server bagian 2 Dan jika form itu kita ambil yang disini Maka kita cukup menuliskan ini Mumpamanya Seperti ini Saya cukup menuliskan ini Dan saat saya ambil disini Dan Saya reload dan saya ambil di bagian ini Maka saya sudah mempunyai form yang saya ambil dari form ini Permasalahannya jika saya sekarang disini Dan saya simpan Dan saya simpan Save as Lalu saya masuk ke folder 1 Dan disini ada index tadi dengan fungsi server Dan sekarang saya mau membuat index 2 Yang tanpa server Yang tanpa fungsi server .php Maka Oke Jika sekarang Saya berada disini Dan hanya mengetikan semacam ini Maka jika saya pergi ke Folder 1 Saya ketikan folder 1 Folder 1 Lalu garis miring Dan disini saya tuliskan Index 2 .php Maka Saya akan mendapatkan error Karena apa Karena di folder 1 Saya tidak mempunyai form Dan perintah yang ada disini Dia akan mengambil Dari Form.php Yang berada pada folder yang sama Dengan index 2 Intinya seperti itu Jadi Kalau kita menggunakan seperti ini Maka kita harus meng-copy Form 1 Copy Ke folder 1 Base Dan di folder 1 Sekarang saya mempunyai form Index 1 Dan index 2 Dan sekarang Jika saya pergi ke sini Lalu reload Maka dia pun akan ditampilkan Mudah-mudahan Anda Paham dengan ini Dan Akan saya lanjutkan Dan jika saya hanya ingin menggunakan form yang berada di luar tadi Di sini Saya di sini harus menuliskan seperti ini Titik 2 Garis miring Itu adalah perintah saya mundur ke belakang Untuk melihat folder sebelumnya Jika saya mengetikan ini saja Dan ini adalah perintah Bahwa saya mengambil form yang berada di luar Di sini Saya mengambil form ini Oke mungkin Di form ini saya edit juga Dan saya tuliskan mungkin Mungkin semacam itu Dan saya tambahkan H2 Dan di sini H2 Oke Jika saya mengambil form ini Dan saya menuliskan hanya seperti ini Saya simpan Lalu saya pergi ke sini Dan reload Maka Saya sudah akan mendapatkan Form luar Dan jika Saya menyimpan lagi File Save as Dan sekarang saya simpan di folder 2 Dengan File yang sama Save Maka di sini pun nanti akan Tidak ada masalah di sini Akan sama Jika saya Ganti dengan 2 Di folder 2 Dan saya reload Di sini akan tidak bermasalah Tapi Bermasalahnya saat Karena apa Tidak bermasalahnya karena apa Kira-kira Karena posisi folder 1 Dan folder 2 Adalah sama Jadi perintah include nya Akan sama Tapi Jika saya menggunakan ini File Save as Dan di sini saya memakai folder 2 Dan saya namakan Index 2 juga Biar mudah Maka Maka saat Saya pergi Kesini Saya memberikan lagi Garis miring dan Folder 21 Maka sekarang Jika saya reload Oke Bukan saya reload Tapi Seharusnya Saya enter Folder 21 Saya enter Maka di sini akan Rusak Karena file tersebut Tidak temukan Dan harusnya File itu Berada Di Di folder 2 Formnya itu harusnya di sini Maka Saya cukup menambahkan Seperti ini Di Form 2 Folder 21 Di sini saya Menambahkan Titik 2 lagi Dan garis miring Maka sekarang Jika saya reload di sini Maka tidak akan menjadi masalah Di sini Akan berada Diambil dari folder yang Berada di Sini Oke Semacam itu Jika saya menggunakan Fungsi server Dan Saya kembali Ke Sini Dan Saya mengambil Index Lalu Oke Saya Aktif di sini Dan Index saya buka Maka saya punya Index Dan Jika saya memakai ini Dan saya simpan Kemana pun Walaupun saya memakai Folder 21 Oke Saya memakai folder ini Saya simpan Lalu saya simpan Juga ke Sebelumnya Folder 21 Saya simpan Juga Lalu saya simpan Lagi ke Sini Di sini Sudah ada Maka Saya tidak akan mendapatkan error Saat saya menggunakan Fungsi server Dan jika saya menganggil Index 1 Maka di sini Tetap ada Form Dan Form ini Berasal dari sini Saya Ganti dulu Formnya Di folder 21 Oke Saya ganti Saya beri nama H2 Ini Form Dalam Dari folder 21 Mungkin semacam ini Biar nanti Kelihatan hasilnya H2 Dan Saya simpan Jika saya reload Di sini Maka Ini berasal dari ini Dan Jika saya pergi Ke Oke Di sini Form Saya tutup Saya tutup juga Dan Jika saya pergi ke sini Maka Ini dari Folder 21 Dan Jika Saya menggunakan Folder 2 Maka juga Tidak ada masalah Folder Folder 21 Folder 21 Folder 2 Di sini Di sini Seharusnya ada Folder 21 Jika saya Menggunakan ini Maka dia akan tetap Mengambil ini Dan jika saya Pergi ke sini Lalu Hanya memanggil Di folder 1 Enter Maka dia akan Memanggil ini Masih tetap Memanggil ini Dan Jika saya pergi ke Folder 2 Maka dia akan tetap Sama seperti ini Dan Ini salah satu Keunggulan dari Fungsi-fungsi yang Sudah kita ketahui Sebelumnya Dan Saya akan membahas Beberapa lagi yang Penting di tutorial Selanjutnya Pastikan terus untuk Kunjungi Asastudio.rg Dan Akses semua tutorial Yang sudah saya Bagi untuk Anda Gratis Sampai berjumpa Di tutorial selanjutnya Salam Terima kasih telah menonton! Terima kasih.